Kesehatan tenaga medis dan tenaga kesehatan atau NAKES jadi perhatian pada puncak HDI Kesehatan Nasional atau HKN ke-59 di Jawa Timur. Guna membentengi NAKES terinfeksi virus hepatitis B, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Jawa Timur melakukan pencanangan imunisasi hepatitis B. Kesehatan tenaga medis dan tenaga kesehatan atau NAKES jadi perhatian pada puncak HDI Kesehatan Nasional atau HKN ke-59 di Jawa Timur. Untuk membentengi NAKES terinfeksi virus hepatitis B, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Jawa Timur melakukan perancangan imunisasi hepatitis B. Vaksinasi itu bertujuan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat mengganggu fungsi organati. Pencanangan vaksinasi hepatitis B untuk NAKES dilakukan di salah satu hotel di Kota Batu. Kadin Kesehatan Jawa Timur Dr. Erwin Asta Triyono menyatakan melalui acara ini diharapkan bisa melindungi NAKES dari paparan virus hepatitis B. Vaksin hepatitis B mengandung antigen permukaan virus hepatitis B atau HBSAG yang sudah dinonaktifkan. Melalui vaksinasi ini merupakan salah satu cara untuk melindungi para NAKES dari paparan virus hepatitis B. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa menyampaikan, Vaksinasi hepatitis B untuk NAKES merupakan langkah mitigasi dan preventif untuk melindungi NAKES. Sehingga tak sampai tertular virus hepatitis B saat menjalankan tugas. Rencananya akan ada tiga tahap dan ini merupakan tahap yang pertama. Melalui acara ini, diharapkan apa yang sekarang dilakukan dapat menjadikan bertambahnya semangat untuk melayani masyarakat. Sementara itu, untuk menjaga kesehatan di dalam masyarakat, pihaknya berupaya untuk mengimplementasikan program gerakan masyarakat untuk hidup sehat atau germas di dalam masyarakat. Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa juga mengajak yang saat ini masih males gerak harus berubah menjadi segar atau senang gerak. Terlebih, saat ini Pemprov Jatim juga punya senam segar dengan harapan masyarakat senang bergerak. Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa juga menyinggung soal transformasi layanan kesehatan yang harus dilakukan. Terlebih, hal tersebut merupakan program besar nasional di mana terdapat enam pilar di dalamnya. Sebagai bentuk apresiasi, pada puncak HKN di Jawa Timur, pihaknya turut memberikan berbagai penghargaan pada sejumlah stakeholder. Mulai dari bupati, wali kota, perusahaan, dan nakas yang punya kontribusi banyak dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Ini program nasional ya, rupanya harus ada langkah-langkah mitigatif, preventif, dan itu dilakukan prioritas sekarang baru untuk nakas. Untuk menjaga supaya kemungkinan nakas tertular bibi ini bisa diantisipasi. Ini rencana tadi saya tanya itu ada tiga tahap, itu tiga kali, ini baru yang pertama kali. Dan tentu kita berharap bahwa apa yang sekarang dilakukan untuk vaksinasi tipi ini tidak menjadikan berkurangnya semangat melayani masyarakat. Karena pada dasarnya langkah-langkah preventif ini sudah termitigasi. Terima kasih sudah menonton!